Timnas Indonesia memang tidak pernah kehabisan dengan talenta penjaga gawang dari Marcus Horison, Kurnia Mega, Erdi Andritani, kemudian sekarang ada Nadeo Agrawinata itu sudah menjadi bukti bagaimana kualitas keeper Timnas Indonesia itu sangat bagus namun Timnas Indonesia tidak bisa jemawa karena pelatih keeper sudah mengatakan bahwa minimnya pengalaman membuat keeper Timnas Indonesia juga bisa terkadang melakukan kesalahan namun Indonesia sebenarnya tidak perlu khawatir karena ada satu keeper yang sudah malang melintang di Liga Eropa ya dia adalah Iris Margono, diketahui seorang penjaga gawang yang berdarah campuran Indonesia Persia ayahnya asli Indonesia, sedangkan ibunya dari Iran, ia juga belum pernah memperkuat Timnas manapun saat ini dia memiliki dua keluarga negaraan, oh iya sekarang memegang keluarga negaraan Indonesia dan Amerika jika ia datang, maka peluang untuk masuk ke Timnas juga sangat besar peluang Margono untuk membela Timnas semakin besar, bahkan tidak perlu proses naturalisasi nantinya Margono cukup memilih WNI seperti back Timnas Indonesia Elkan Bagot, karena dia dua keluarga negaraan hal ini juga yang akan menjadi tambahan amunisi baru untuk Sintayong jika Sirus Margono benar-benar menjadi pilihan utama dari Timnas Indonesia dan kita juga perlu melihat bagaimana kualitas dari Sirus Margono di saat tingginya memang menjulang tinggi, yakni 191 cm pemain kelahiran 19 November 2001 memang menjadi pemikat bagi para pecinta sepak bola tanah air jika benar, ia ingin membela Timnas Indonesia kita tunggu saja bagaimana cerita dari Sirus Margono ini setelah piala AFF berakhir beberapa hari yang lalu kini Sintayong kembali disibukan karena bulan depan dirinya bakal kembali mendampingi Timnas untuk berlagak di piala AFF U23 dan seperti kabar yang beredar pelatih asal Korea Selatan itu tidak akan memanggil pemain yang bermain di luar negeri seperti Witan, Egy Maulana Fikri hingga Elkan Bagot sehingga membuat publik penasaran siapakah pemain-pemain yang bakal dibawa Sintayong terutama pada posisi penyerang yang dimana posisi ini menjadi titik lemah Timnas dalam ajang piala AFF kemarin dan kami mencoba merangkum daftar penyerang yang diprediksi mendapatkan panggilan Sintayong untuk berlagak di piala AFF U23 untuk itu, inilah pemain yang dimaksud Ronaldo Kwate yang pertama yaitu adalah pemain kelahiran Yogyakarta yaitu Ronaldo Kwate pemain berdarah campuran ini bisa menjadi opsi Sintayong di lini serang Timnas Indonesia alasannya tentu berkat skill serta kecepatan yang dimilikinya selain itu, Ronaldo Kwate juga memiliki insting mencetak gol yang luar biasa seperti yang pernah ia perlihatkan ketika memperkuat Timnas dalam laga uji coba melawan salah satu tim negara Turki dan lihatlah kemampuan fantastis dari Ronaldo Kwate saat memperkuat Timnas yang kedua Bagus Khafi memiliki bakat istimewa sebagai seorang pemain tentu membuat Bagus Khafi layak dipertimbangkan Sintayong untuk membela Timnas pada gelaran piala AFF bulan depan apalagi saat ini dirinya tengah menimba ilmu di Belanda sesuatu yang belum didapatkan pemain-pemain lainnya bahkan pemain asal Magelang tersebut pernah mengejutkan publik Belanda usai mampu mencetak 2 gol saat membela FC Utrecht dan seperti inilah saat Bagus Khafi menunjukkan insting mencetak gol yang begitu mengagumkan selanjutnya ada nama Jack Brown main jebolan Manchester United Soccer School ini tentu bukan nama yang asing bagi publik Indonesia karena sebelumnya dirinya pernah memperkuat Timnas Garuda asuhan Sintayong dan aksinya saat memperkuat Timnas juga begitu mengagumkan karena beberapa kali mampu mencetak gol krusial seperti yang diperlihatkan Jack Brown dalam beberapa momen berikut ini Taufik Hidayat memiliki postur tinggi dan besar memang menjadi andalan pemain yang satu ini dimana hal itu mampu dimanfaatkan oleh Taufik Hidayat saat bermain di lapangan pemain persija ini ternyata juga pernah beberapa kali memperkuat Timnas Indonesia salah satunya terjadi kalah Timnas Indonesia harus menyerah 2-3 atas Australia yang salah satu gol Indonesia dicetak oleh Taufik Hidayat tentu berkat pengalamannya itu bisa saja membuat dirinya dipilih Sintayong untuk bermain di Piala AFF Raif Fatari Indonesia memang tidak pernah kehabisan talenta-talenta berbakat karena selain nama-nama yang disebutkan sebelumnya ada sosok lain yang tidak kalah hebatnya yaitu Raif Fatari pemain berusia 19 tahun tersebut tentu pantas untuk mengisi slot lini depan Timnas U-23 dan sebagai buktinya adalah saat aksi Raif Fatari berhasil mencetak gol ke gawang Arab Saudi U-19 yang segaligus menyelamatkan Indonesia dari kekalahan Rabani Tasnim pemain yang satu ini mungkin masih sangat asing di kalangan masyarakat Indonesia karena kiprahnya belum terlalu terlihat di Tim Garuda meski begitu Rabani Tasnim tetaplah pemain yang memiliki bakat istimewa seperti yang pernah diperlihatkan Rabani Tasnim ketika bermain di Liga Kompas dimana dirinya berhasil mengemas 27 gol selama turnamen berlangsung yang kemudian membuat ia direkrut oleh tim asal Kalimantan Borneo FC ramai rumah kip pemain persipura ini tampaknya memiliki peluang yang sangat besar untuk dipanggil Sintayong karena ramai rumah kip sebelumnya telah bermain di piala AFF bersama squad senior tak mengherankan jika pemain berusia 19 tahun ini bakal kembali diandalkan bahkan pada gelaran AFF lalu rumah kip mampu mencetak gol yang sangat sensasional saat tim nas melawan Kamboja selain itu kecepatan dari ramai rumah kip tentu juga bisa menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan Hanis Sagara menyerang tim nas Indonesia di piala AFF 2020